Kata penulis babu sholatil mushafir, bab sholat mushafir. Ya. Baik, ada tujuh pembahasan. Yang pertama, definisi mushafir. Ya. Mushafir itu dari kata safar. Dan safar itu adalah hal yang menampakkan, memperlihatkan. Ya. Kalau seorang yang melakukan safar, siapa yang berjalan, dia akan perlihatkan dirinya yang sebenarnya itu bagaimana. Dari akhlaknya, kepribadiannya, dan seterusnya. Ya. Karena itu salah satu mengukur bahwa seorang berkawan dengan orang lain adalah ia ditanya, apakah kamu pernah safar dengan orang itu atau tidak? Ya. Kalau dia pernah safar bersama, maka di sini dia bisa mengetahui dianggap tahu tentang orang tersebut. Jelas ya. Jadi safar itu menampakkan. Ya. Dan dari sisi istilah, mushafir adalah kalimat yang telah dimalumi lawan dari mukim. orang yang melakukan perjalanan keluar dari negerinya. Baik. Di dalam Uriyan Ibn Qudama, beliau membahas beberapa pembahasan diantaranya ketentuan safar yang membolehkan kasar. Ya. Secara umum bahwa mushafir boleh mengkasar. Sebab Nabi SAW telah mengkasar salatnya sebagai manusia di dalam beberapa riwayat. Ya. Beliau mengkasar salatnya. Hanya saja yang perlu dibahas di sini, berapa jarak seorang itu dikatakan telah melakukan safar. Ini yang dibahas oleh Ibn Qudama. Kata beliau, وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ أَشَرَ فَرْسَخًا وَهِيَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ وَكَانَ مُبَاحًا فَلَهُ قَصْرُ الْرُّبَعِيَّةِ خَاصَّةً Ya. Ibn Qudama, سُبُدُوا أَشَرًا صَرَ مسافir yang boleh abrah boleh من kasar salatnya. syarat yang pertama, jarak perjalanannya 16 parsach atau senilai dengan 2 hari pertengahan. Perjalanan 2 hari sedang. Senilai 2 hari sedang ini, perjalanan santai menggunakan untah. Jadi untah yang membawa-bawa barang-barang, dia berjalan 2 hari, nah itu perjalanan sedang namanya. Jadi ini syarat yang pertama oleh Ibn Qudama. Disyaratkan perjalanan berapa parsach? 16 parsach. Syarat yang kedua, disyaratkan safarnya adalah safar yang mubah. Ada pun kalau safarnya safar haram, safar ma'asiat, tidak boleh dia menjama, tidak boleh dia mengkasar. Baik, ini 2 syaratnya. Ketentuan orang yang boleh mengkasar, menurut Ibn Qudama. Kita periksa satu persatu, kita detailkan. Yang pertama, disyaratkan oleh Ibn Qudama, perjalanannya harus berapa parsach? 16 parsach. 16 parsach ini, kalau dihitung, 1 parsach sekitar 3 mil. Mil itu, berapa kilo? Kalau meter, 1.670 meter. Berarti 3 parsach sekitar 5 kilo. Jelas ya? Sekitar berapa? 5 kilo. 5 kali 16? 80. Baik. Jadi, kalau diukur dengan kilo yang ada sekarang, jarak yang membolehkan seorang itu safar, adalah ukuran 80 kilo. Ini, menurut pendapat siapa? Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Nah, ini pendapat di kalangan orang-orang Maliki, Syafi'ah dan Hanabilah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Bimbas, dan ini yang difatwakan di Lajina Daima. Iya. Ini pendapat pertama. Ada pendapat kedua. Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa, tidak ada batasan tertentu, jarak seorang musafir itu. Bahkan, masalah, berapa ukuran seorang dikatakan, telah safar, boleh mengkasar, ukurannya kembali kepada uruf. Kembali kepada kebiasaan umum, di tengah manusia. Iya. Dan ini pendapat, masyur dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Dan selainnya dari para ulama. Dan pendapat yang kedua ini lebih kuat. Iya. Karena ketentuan satu parsah, atau ketentuan, enam belas parsah yang disebut di sini, itu datang dalam sebagian hadith. Dan sebagian hadith, ada yang menyebutkan, lebih daripada itu, ada yang menyebutkan, kurang daripada itu. Andai kata, itu adalah ukuran tetap, yang menjadi ukuran, setiap musafir harus 80 kilo, misalnya. maka tidak akan berbeda, hadith-hadith meriwayatkan. Tapi karena banyaknya riwayat, ini menunjukkan bahwa, ukuran syafar itu, dilihat pada kondisi dan keadaan, kembali kepada kebiasaan umum. Di tengah apa? Di tengah manusia. Jadi tidak ada batasan tetap, batasan tetap, dia kembali kepada urf. Kembali kepada al-urf. Kebiasaan umum yang berjalan, di tengah manusia. Iya. Dan umumnya orang, kalau di hari ini, Iya. Kalau ada perjalanan 200 kilo, umumnya dihitung musafir atau tidak? Hmm? Umumnya dihitung musafir ya. 150 kilo saja dihitung musafir. Dan kadang di sebagian tempat, 80 kilo dihitung apa? Dihitung musafir. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Jadi sebenarnya menjadi ukuran di sini, berkaitan dengan masalah urf. Kebiasaan. Kebiasaan umum di tengah manusia, bahwa itu dihitung sebagai syafar. Iya. Dan insya Allah ta'ala pendapat lebih dekat. Iya. Pendapat lebih dekat. Karena, hukum syari'i itu, kalau di, kaitkan dengan sebuah penamaan, yang mengandung banyak kemungkinan, ya. Dan tidak ada, penjelasan rinciannya, di dalam bahasa, dan di dalam syariat, dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada kebiasaan. Dan itulah permasalahan syafar di sini. Iya. Karena itu sekali lagi yang benarnya di dalam masalah jarak syafar, itu kembali kepada apa? Kembali kepada urf. Iya. Karena di sebagian tempat, perjalanan, dua jam, tiga jam. Di makasar di sini, kalau orang berjalan ke pangkep, itu sudah hitung musafir. Iya. Dihitung apa? Musafir. Melakukan perjalanan. Nah. Dan ini urf di kalangan sebagian, orang kadang berbeda di tempat lain. Kadang berbeda di tempat lainnya. Baik. Dan ini, insyaAllah ta'ala adalah hal yang, paling mendekati. Walaupun sebenarnya, lajana da'i yang memberi fatwa, 80 kilo, itu lebih mudah dijadikan ukurannya. Ukur saya 80 kilo. 80 kilo, safar. Kurang, tidak safar. Iya. Hanya saja, mengambil ukuran 80 kilo ini, menjadi, apa namanya, hal yang terhalang, karena ada riwayat-riwayat yang lain, yang menunjukkan lebih, atau menunjukkan kurang daripada itu. Baik. Kemudian berkaitan dengan syarat yang kedua, yang disebut oleh bin Kudama, disyaratkan, orang yang boleh mengkasar, safarnya adalah safar yang mubah. Safar yang boleh. Adapun kalau safarnya maafiat, yang tidak boleh dia menjama. Dan ini pendapat di kalangan, sebagian ulama, dan yang benarnya, bahwa, menjama, atau mengkafar, pada saat safar, itu, adalah suatu hal yang sudah ditentukan oleh syariat. sudah ditentukan oleh syariat. Karena, safar itu bukan hal yang merubah, jumlah rakaat, empat menjadi dua. Tapi syariat memang sudah menentukan seperti itu. Dalam hadith Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, salat itu tadinya diwajibkan berapa? Dua rakaat. Iya. Begitu Nabi hijrah, baru ditambah. Di sebagian riwayat, uqirrat fi safar, wazidat fil hadar. Jadi, asal kewajiban salat dua rakaat, ditambah ketiga, mukim, dibiarkan. Ketiga apa? Ketiga safar. Jadi, menunjukkan bahwa, melakukan salat dua rakaat dengan mengkafarnya, itu memang sudah merupakan, ketentuan dari safar, otomatis seperti itu. Udurnya benar, safarnya safar mubah, atau safar maasiat, itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Baik, dan ini pendapat, insyaAllah, pendapat lebih dekat ya, lebih kuat. Nah, ini, yang dipegang oleh, ulama Hanafiya, dan yang dikuatkan oleh, Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi, saya simpulkan, sampai sini bahwa, seorang, yang menjadi ukuran, adalah safar. Sepanjang dia sudah musafir, secara uruf, dia dianggap sebagai musafir, maka dia boleh untuk apa? Boleh untuk mengkafar, dan menjama' salatnya. Iya. Kemudian, Ibn Kudama menjelaskan, tentang salat yang dikasar, hanyalah, salat yang berjumpa, yang berjumlah empat rakaat. Iya. Kata beliau, rahimahullah, falahu qasrur ruba'iyyati khafah. Dia hanya boleh menjama' atau boleh mengkasar, salat yang empat rakaat saja. Iya. Ada pun salat subuh, salat subuh sudah berapa rakaat? Dua rakaat. Mau dikasar berapa? Hah? Dikasar satu? Ya. Tidak ada salat satu rakaat ya, di salat wajib. Kecuali di pembahasan salat khauf. Sebagian pendapat. Baik. Salat maghrib? Hmm? Salat maghrib juga tetap? Tiga. Kalau dikasar maghrib, jadi berapa? Jadi satu setengah? Ya. Baik. Jadi ini dua. Duhur, subuh, dan maghrib, sepakat para ulama. Tidak di apa? Tidak dikurangi jumlah rakaatnya. Ya. Yang dikasar itu cuma tiga sholat saja. Duhur, asar, dengan apa? Isyar. Dari empat berubah menjadi dua. Karena itu Ibn Qudama berkata, dia hanya boleh mengkasar sholat yang empat rakaat saja. Ya. Dan ini jelas ya. Seluruh hadith yang menjelaskan tentang khasar, ya. Kalau menyinggung, khasarnya hanya pada tiga sholat ini saja. Pada tiga sholat yang memiliki empat rakaat. Baik. Pembahasan berikutnya, empat keadaan musyafir yang tidak boleh untuk mengkasar sholat. Ya. Jadi, cara umum tadi semuanya musyafir boleh mengkasar sholatnya. Semua musyafir boleh mengkasar sholat. Illa kecuali. Ada beberapa keadaan, si musyafir tidak boleh mengkasar sholat di situ. Keadaan yang pertama, ketika bermakmum di belakang seorang mukim. Kata Ibn Qudama, illa ya'tamma bimukimin. Yang pertama, kalau dia bermakmum di belakang mukim. Dia bermakmum di belakang mukim. Sekarang, seorang musyafir misalnya, dia ikut sholat bersama imam. Imamnya sholat duhur. Ya, namanya mukim, dia sholat berapa rakaat? Hah? Empat rakaat. Maka si musyafir harus ikut di belakang imam. Dia harus sholat berapa? Empat rakaat juga. Iya. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, inna waju ilal imamu, liutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau si musyafir masbuk, dia ikut sholat duhur, hanya dapat rakaat yang keempat. Ketika dia menyempurnakan, dia menyempurnakan empat, atau dia menyempurnakan dua saja? Iya. Dia harus menyempurnakan empat. Karena dia ikut di belakang siapa? Mukim. Kalau dia lakukan dua saja, itu artinya dia berbeda sholatnya dengan sholat apa? Sholat imam. Dan ini tidak boleh. Jelas ya? Baik. Jadi ini syarat yang pertama. Hal yang pertama yang diperkecualikan Ibn Qudama, musyafir yang tidak boleh apa? mengkasar sholat. Kalau dia bermakmum di belakang apa? Di belakang mukim. Keadaan yang kedua, jika tidak meniatkan mengkasar sholat, kata Ibn Qudama, Allah ya'u la yanwiyal qasra. Atau dia tidak meniatkan qasar. Iya. Dia tidak meniatkan qasar. Karena mengkasar sholat akan datang nanti diterangkan oleh Ibn Qudama bahwa itu hukumnya yang paling afdolnya, paling disunahkan. Kalau dia ingin sempurnakan, boleh saja, tapi dia menyelisih apa? Menyelisih yang afdol. Ya, maka di sini mungkin ada dua kemungkinan. Dia tidak meniatkan. Mungkin dari awal si musafir ini, dia sholat, niatnya untuk apa? Untuk sempurna, bukan untuk mengkasar. Iya. Maka di, kalau dia niat dari awal, tidak mengkasar, ya, dia ikuti, sesuai dengan niatnya. Karena Rasulullah bersabda, innama la amalu, bin niat. Setiap amalan sesuai dengan, niatnya. Baik. Yang kedua, contoh misalnya, dia ikut sholat bersama imam. Dia ikut sholat bersama siapa? Bersama imam. Iya. Kemudian, dia tidak tahu bahwa imamnya ini, dia kira imamnya apa? imamnya mukim. Maka dia niat untuk ikut siapa? Ikut imam. Iya. Tapi ternyata imamnya musafir juga. Begitu dua rakat, imamnya salam. Di sini apa yang dia lakukan? Dia ikut salam atau tidak? Padahal dia apa? Hah? Dia musafir. Yang ini yang silaf dan silam mendapat di kalangan ulama. Iya. Dan yang benar-benar bahwa, dia boleh ikut salam. Sebab dia asalnya musafir. Dan musafir boleh untuk apa? Boleh untuk mengkasar sholat. Iya. Boleh untuk mengkasar sholat. Nah. Dan ini pendapat lebih bahir ya, lebih jelas. yang dikuatkan oleh Sheikh bin Al-Ausaymin Rahimahullahu Wa Ta'ala. Baik. Dan ini kembali kepada awal pembahasan kita kemarin. Ya, awal pembahasan tadi. Bahwa menjama itu tidak disyaratkan. Dalam masalah niat, tidak disyaratkan. Niat dari awal. Iya. Soal kaitannya seorang musafir, dia seorang musafir. Kemudian mengkasar. Dia sholat kasar. Ya itulah musafir. Dia sudah dapatkan haknya sebagai musafir. Kalau dikatakan disyaratkan dia harus niat, itu namanya tahsilu hasil. Yang mengadakan sesuatu yang sudah ada sebenarnya. Nah. Baik. Karena itu yang lebih dekat insyaAllah wa ta'ala bahwa di contoh keadaannya yang disebutkan tadi. Ya. Kalau misalnya ternyata setelah mulai imamnya ternyata mengkasar, maka di sini dia boleh ikut apa? boleh ikut mengkasar. Walaupun dia tidak tahu sebelumnya. Baik. Kemudian yang ketiga. Jika lupa mengerjakan suatu sholat yang mestinya dikerjakan saat mukim. Kata Ibn Kudama ma'uyan sesolata hadharin fayat kuruhat syafar. Ya. Seorang melakukan syafar pada duhur. Sudah musafir ya. Jalan. Ya. Setelah dia di perjalanan, dia baru ingat bahwa kemarin dia lupa belum melakukan sholat asar. jadi dia lupa belum melakukan apa? Sholat asar. Karena lupa belum melakukan sholat asar, kewajibannya adalah apa? Harus mendatangkan sholat asar itu, melakukannya. Nah, sekarang menjadi masalah, dia ingin mengkobok sholat asarnya, tapi dia sedang musafir. Dia kobok empat rakat satu dua rakat. Hah? Nah, disini Ibn Kudana berkata dia harus mengkobok empat rakat. Ya. Dan ini saya kira jelas ya. Sebab memang kewajibannya ketika dia dihadar, kewajibannya berapa rakat? Empat rakat. Ya. Dan disini dia tidak mendapatkan udur sebagai musafir, karena ini sifatnya mengkobok. Mengkobok kewajibannya yang dia lupa. Keadaan yang keberapa sekarang? Keadaan yang keempat. Ya. Bila lupa mengerjakan suatu sholat safar, suatu sholat saat safar, sedangkan sholat tersebut ia ingat setelah mukim. Nah. Dia musafir. Dia lupa sholat asar pada saat safarnya. Begitu dia pulang di rumahnya sampai di waktu subuh. Setelah sholat subuh dia baru ingat bahwa dia lupa sholat apa? Hah? Sholat asar. Ya. Sekarang dia sholat berapa rakat? Dua rakat atau empat rakat? Hah? Kalau menurut Ibn Kudama dia harus sholat berapa? Empat rakat. Ya. Karena mengkosor sholat itu hanya dibolehkan karena ada safar. Dan sekarang dia tidak ada safar lagi. Maka dia wajib untuk menyempurnakannya. Wajib untuk menyempurnakannya. Ya. Baik. Dan sebagian ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua. Mereka katakan sepanjang dia musafir. Seorang musafir sholatnya dua rakat. Maka dia kobak sebagaimana di posisi dia tinggalkannya sebagai musafir. Jelas ya. Dan ini pendapat orang-orang hanati yang ma'adik ya syafi'i ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Sheikh Ibn Husaymin. Ya. Hanya saja pendapat yang disebut oleh Ibn Kudama disini lebih hati-hati ya. Ya. Ini pendapat lebih hati-hati. Sebab memang kekuatan pendapat Ibn Kudama disini karena safarnya sudah hilang dan kosar sholat itu pensyariatan hanya ada pada saat safar ini sebenarnya suatu alasan yang sangat kuat. Ya. Karena itu hati-hatinya bahwa seorang kalau dia lupa di sholat pada saat safar begitu dia kodak dimukim dia lakukan secara sempurna. Baik selesai sudah ya. Empat keadaan musafir tidak boleh mengkosar sholatnya. Dan sebagiannya ada rincian. sebagaimana yang telah kita dengarkan. Pembahasan berikutnya apakah seorang musafir boleh menyempurnakan sholat tidak mengkosar sholat. Iya. Kata Ibn Kudama rahimahullah walil musafiri ayyutimma wal qasru afbal dan bagi musafir boleh untuk menitmah menyempurnakan. wal qasru afbal tapi mengkosar lebih afbal kenapa boleh untuk menyempurnakan karena mengkosar itu adalah keringanan yang Allah perbolehkan sifatnya dibolehkan. Iya. Allah firman tentang dan ini ayat di dalam masalah mengkosar kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi tidak apa-apa bagi kalian untuk mengkosar sholat. Hanya disebut tidak apa-apa bagi kalian mengkosar sholat. Bukan diperintah mengkosar. Kalau perintah bermakna wajib ya. Baik. Dan dalam hadith muslim dari Umar bin Khattab Nabi Sallallahu ditanya tentang mengkosar pada saat shafar sedangkan tidak ada khawf Nabi berkata inna sadakatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadakatah itu adalah mengkosar salat itu adalah sadakah yang Allah sedekahkan untuk kalian maka terimalah sadakah itu. Jadi disebut sadakah ya menunjukkan bahwa ini hal yang disunnahkan untuk diambil tapi bukan kemestian karena itu Ibnu Kudama tegaskan wal qasru afbal dan ini pembahasan yang kenal keafbalan mengkosar salat bagi siapa musafir bahkan bahkan sebagian ulama ada yang memandang mengkosar itu wajib bagi musafir dan pendapat yang mengatakan wajib sebenarnya punya sisi kekuatannya hanya saja pendapat yang mengatakan sunnahnya itu lebih tanpa dalilnya ya maka dari sini ini dengan mengetahui hukum ini seseorang bisa apa namanya mendudukkan keadaan dirinya ya sebab keadaan seorang musafir kalau dia sholat menjadi imam dan orang-orang yang dibelakannya semuanya mukim lalu si musafir ini mengkosar sholatnya akan ribut orang-orang yang dibelakang ya nah ini subhanallah termasuk perkara yang sebenarnya dimalumi dalam agama kita tapi banyak dari kaum muslimi yang tidak mengetahuinya ya banyak dari kaum muslimi yang tidak mengetahuinya baik karena itu kalau dia misalnya sebagai imam dia musafir ya kemudian dia ditunjuk menjadi imam maka harusnya dia menyempurnakan sholat bersama siapa seperti orang-orang yang mukim agar supaya tidak ribut iya menjaga manusia jangan terjadi fitnah keributan itu lebih didahulukan daripada dia melakukan sunnah sunnah mengkosar ini dari pertimbangan masalah dan maksadat diperhatikan iya kalau semuanya misalnya di masa Ibnu Abbas jadi panutan ya tidak ada masalah Ibnu Abbas pernah musafir dia sholat dua rakat setelah itu beliau berkata kepada jemaah ya atimu sholat sempurnakan sholat kalian kami ini adalah seorang musafir ya tidak ada masalah ya didengar tapi kalau di posisi masjid yang banyak dari masyarakat tidak mengetahui hukum yang adalah ribut ini ustaz lupa masa sholatnya hanya dua ya tidak ada memberi undur musafir jelas ya baik saya pernah di Yaman sekali menjama sholat setelah sholat maghrib kita jamaah dengan Isya sholatnya cuma dua rakat begitu mulai menjama Isya rakat pertama ada yang ikut orang Yaman ikut sholat ya karena kita musafir maka sholatnya cuma berapa dua rakat ya orang Yaman yang ikut sholat ini ikut salam juga padahal dia sholat apa sholat maghrib ya subhanallah sampai sedemikian rupa ya padahal dia sholat apa sholat maghrib karena imamnya salam dia ikut salam juga ya nanti setelah saya beritahu kami ini baru sholat Isya musafir itu maghrib kan kata dia iya maghrib ya kalau begitu tambah lagi satu baru dia berdiri menambah satu ya jadi hal-hal yang seperti ini memang kadang ya di tengah kaum muslim banyak hal yang apa dianggap samar bahkan banyak diantara mereka yang kalian tidak mengetahuinya baik pembahasan yang terakhir berapa lama seorang musafir diperbolehkan untuk menjamat sholat kata ibn kudama waman nawal iqamata aksara min ihda wa ishrina sholatan atam siapa yang meniatkan untuk tinggal lebih daripada 21 sholat 21 sholat maka dia menyempurnakan kalau 21 sholat berapa hari itu 4 hari ya 4 hari baik jadi bahasa lainnya disini bahwa ya seorang yang syafir kemudian dia meniatkan untuk ikamat tinggal maka dia hanya boleh menekasar 4 hari saja dan ini berdasarkan perjalanan nabi s.a.w. ketiga haji iya karena beliau hanya menekasar sholatnya selama 21 sholat saja pada 4 hari itu dalilnya dan ini yang dipatwakan oleh jenada imah dan selainnya iya dan dimaklumi bahwa ada hadit-hadit dalam masalah ini ada hadit menyebutkan 17 hari ada hadit yang menyebutkan selain daripada itu iya tapi ukuran yang disebut disini oleh ibn Kudama ini kadar yang hati-hatinya kadar yang hati-hatinya dan insyaAllah ini adalah pendapat yang bagus nah jadi sekali lagi ini kalau musafirnya apa musafirnya sudah meniatkan untuk iqamah dia meniatkan untuk tinggal misalnya saya melakukan perjalanan ke Jakarta misalnya untuk 20 hari saya tinggal disana keperluan 20 hari iya maka saya hanya boleh mengkosor berapa hari 4 hari saja jelas ya karena keperluan saya saya sudah tentukan 20 hari tapi yang dikata saya kesana ke Jakarta karena keperluan saya tidak tahu keperluannya kapan selesai ini lain lagi pembahasannya ini pembahasan yang kedua ibn Kudama berkata kalau dia tidak meniatkan iqamah maka dia mengkosor selama-lamanya iya misalnya dia pergi contohnya ke Jakarta misalnya untuk berobat namanya berobat tidak tahu berapa lama berobat itu selesai iya maka yang seperti ini dia kosor selama-lamanya kenapa dikatakan kosor selama-lamanya sebab para sahabat ada beberapa riwayat mereka pernah kosor 2 bulan ada yang pernah 6 bulan di kondisi tertentu di sebagian keadaan di kondisi mereka di kondisi perang menunggu salju cair setelah beberapa bulan saljunya baru cair supaya bisa lewat mereka nah maka ini mereka tetap mengkosor sebab memang kondisinya kondisi tidak menentu karena itu kata ibn Hukudama dia mengkosor selama-lamanya jadi sekali lagi tentang masalah berapa lama seorang boleh mengkosor sholatnya ini keadaan dibagi dua keadaan yang pertama dia tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat itu kalau dia tahu berapa lama dia akan tinggal di tempat itu maka dia hanya boleh mengkosor berapa 21 sholat keadaan yang kedua dia tidak tahu berapa lama dia tinggal di tempat itu maka disini dia boleh mengkosor dalam wakti yang tidak ditentukan berapa lama saja dia boleh untuk mengkosornya selama belum ada kepastian untuknya berapa lama dia akan tinggal baik selesai sudah tentang pembahasan sholat apa sholat musyafir pembahasan berikutnya tentang sholat khauf terima kasih Terima kasih.